Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sherly, apotekar Anda. Di kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi informasi obat untuk mengatasi infeksi skabies atau tungau atau sering disebut dengan gudik. Di sini obatnya adalah skabimikrim yang mengandung permetrim 5%. Ini yang saya bawa contohnya adalah dalam kemasan 30 gram, di mana di apotek tersedia dalam 2 kemasan 10 gram dan 30 gram. Dan yang 30 gram ini harganya di 90 ribu rupiah. Oke, sebelum saya mulai, saya mohon Anda untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Baiklah, kita mulai saja. Skabimikrim ini merupakan krim yang mengandung permetrim 5%. Krim ini berguna untuk mengobati dan mengatasi infeksi skabies atau disebut juga dengan gudik. Kita masuk ke dalam farmakologinya. Permetrim merupakan antiparasit spektrum luas terhadap tungau, kutu rambut, serta kutu badan. Permetrim bekerja dengan cara mengganggu polarisasi dinding sel salak parasit, yaitu melalui ikatan dengan natrium. Hal ini menghambat repolarisasi dinding sel dan akhirnya terjadi paralisis pada parasit. Permetrim ini dimetabolisme dengan cepat di kulit. Hasil metabolisme yang bersifat tidak aktif akan segera diekskresi melalui urin. Cara pemakaian dari skabimik ini digunakan untuk sekali pemakaian saja. Poliskan skabimik krim ini meratap pada seluruh permukaan kulit, mulai dari kepala sampai ke jari-jari kaki. Terutama daerah belakang telinga, lipatan bokong, dan sela-sela jari. Lama pemakaian selama 8 hingga 12 jam. Dianjurkan pengolesan pada malam hari sehingga pagi harinya dapat dicuci hingga bersih. Peringatan dan perhatiannya, skabies biasanya disertai dengan rasa gatal, eritema atau kemerahan pada kulit, dan kurtiga atau kulit melepung. Setelah pemakaian skabimik krim, ada kemungkinan gejala-gejala itu tidak langsung menghilang. Hindari kontak dengan mata, dan penggunaan skabimik krim ini pada wanita hamil dan menyusui belum diketahui keamanannya, sehingga sebaiknya dihindari. Namun ini sangat aman pun digunakan pada usia bayi 2 bulan atau lebih. Jika iritasinya menetap, dianjurkan segera menghubungi dokter atau apotekar Anda. Baiklah, saya akan jelasin sedikit tentang efek samping yang dapat timbul, yaitu rasa panas seperti terbakar yang ringan, pedih, gatal, serta ruang pada kulit. Efek samping ini biasanya bersifat sementara dan akan menghilang dengan sendirinya. Dan penyimpanan dari skabimik krim ini cukup Anda simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius dan terlindung dari cahaya. Serta jangan lupa jauhkan dari jangkauan anak-anak Anda. Oke, sekian jelasannya saya tentang skabimik krim ini yang bisa digunakan untuk mengakasi infeksi dari parasit seperti tuang. Selanjutnya, saya mohon Anda untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Salam sehat dari saya, Sherly, apotekar Anda. Jangan lupa tanyakan yang Anda ingin ketahui melalui kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Salam sehat dari saya, Sherly, apotekar Anda. Terima kasih.